Halo semuanya, Assalamualaikum Jumpa kembali di channel Dapur Uma Masih dalam edisi pembuatan snack box Kali ini aku mau bikin snack box sebanyak 100 kotak Dengan isi 4 macam kue Buat kalian yang pengen tau cara aku mempersiapkan semuanya Dan berapa harga snack yang aku buat ini Simak terus video ini Sampai selesai ya Tapi sebelumnya, untuk yang belum subscribe Boleh dicoba subscribe channel ini Biar nanti ketika ada video terbaru Teman-teman tidak ketinggalan ya Dan kalau udah, terima kasih Oke ini di jam 9 pagi Aku mulai bikin kulit risoles Aku bikin adonan dari 1,5 kg tepung terigu Biar video ini gak terlalu panjang Jadi nanti aku bakalan tulis resepnya di deskripsi Kali ini Alhamdulillah aku gak terlalu repot sih Karena waktu cukup lumayan panjang Dan customer gak pesan dadakan seperti kemarin Jadi untuk kulitnya Aku selesaikan semuanya dulu Kemudian untuk isianya Nanti aku kasih belakangan aja Masya Allah kulit risolnya cantik banget Mulus dan halus Walaupun ditumpuk segini banyaknya Dia gak saling menempel satu sama lain Dan kalau udah selesai kayak gini Tinggal kita kasih isiannya aja Kemudian dibalu tepung roti Dan disimpan di dalam freezer Dengan wadah yang tertutup Bisa diperhatikan Ini sangat lentur ya teman-teman Nanti sobek juga Pokoknya lembut banget Nah ini yang udah selesai Mau aku simpan di dalam freezer Lanjut setelah itu Aku mau bikin Kue bolu jadul Kue bolu sukade Ini tuh walaupun jadul Tapi rasanya enak banget Apalagi kalau ditambah pakai sukade kayak gini Bisa menambah tampilannya Jadi lumayan cantik Dan cocok untuk isian snack box Aku bikin bolu sukade ini Tiga kali adonan Dan satu loyangnya Aku potong menjadi 35 potong Potongannya emang agak kecil-kecil Tapi karena itu disesuaikan Dengan harganya Aku hitung harganya Satu potong 1500an Untuk resepnya ini sama ya Seperti bolu jadul pada umumnya Setelah selesai dikasih topping sukade Lanjut bolu ini mau aku panggang Sekitar selama 30 menit Sepertinya sekarang udah jarang banget ya Yang jualan bolu sukade kayak gini Menurut aku ini cocok banget Kalau dijadikan buat isian snack box Karena tampilannya yang lumayan cantik Dan udah jarang banget yang bikin deh kayaknya Nah ini bolunya udah mateng Mau aku balik ke atas goling rack Lanjut biarkan dia dingin Kemudian setelah dingin Kita potong-potong Dan lanjut kemas Menggunakan plastik Bikin bolu ini menurut aku Nggak butuh waktu yang lama Dan cukup simple juga Dalam satu kali adonan Kita udah bisa dapet beberapa potong kue bolu Jadi nggak yang harus dibikin Satu persatu kayak gitu Nah ini di hasilnya Aku udah selesai bikin semuanya Selanjutnya Untuk menu snack box kali ini Ada lempar ayam juga Seperti biasa Karena lempar ayam dan risoles Itu udah pasti Selalu ada Dalam setiap pesanan snack box Ini nasi ketan yang udah mateng Langsung aku kasih topping ayam Kemudian nanti diatasnya Kita kasih nasi ketannya lagi Sengaja pakai cara seperti ini Biar lebih cepat Pengerjaannya Jadi nanti setelah ini Tinggal kita potong-potong aja Kemudian Dibungkus pakai Dan pisang dan pisang Dan dikemas pakai plastik Untuk pengemasan Seperti biasa Aku dibantu ibu dan suamiku Jadi alhamdulillah Aku nggak terlalu repot Ataupun capek Ini suami aku Padahal baru aja pulang kerja Tapi dia sempet-sempetin Untuk bentuk Kemasin lempernya Walaupun sebenernya Dia juga udah capek Dengan pekerjaannya Nggak apa-apa ya Kita berjuang Bareng-bareng aja Nah disaat mereka Lagi pada kemasin lemper Disini Aku bikin puding Pudingnya puding Stowberry Yang aku beli instan Di Toko bahan kue Aku pakai Empat bungkus puding susu Dan aku campur Pakai agar-agar Wallet Yang plain Sebanyak dua bungkus Dan hasilnya Lebih dari Seratus cup puding Ukuran paling kecil Nah pudingnya Semuanya udah selesai Lanjut Kita tunggu set aja Dan kemudian Nanti kita kasih tutupnya Nah ini Udah di jam 3 subuh Aku lagi goreng Risolesnya Sebenernya tadi Risoles ini beku Karena kan kemarin Aku simpan di dalam freezer Tapi tadi aku udah Kulerin dulu Satu jam sebelum digoreng Kalau untuk risoles Aku goreng Pakai api yang cukup besar Supaya apa? Supaya nanti Tidak terlalu Menyerap minyak Sering dibolak-balik juga Biar matangnya merata Terus kalau ada Bagian tepung roti Yang tertinggal Di dalam minyak Kita pakai Saringan Untuk ambil Si tepung rotinya itu Biar nanti Di penggorengan berikutnya Risolesnya bersih Tanpa ada Tepung roti yang gosong Dan menempel Di risoles tersebut Nah Alhamdulillah Semua snacknya Udah selesai dibuat Dan siap Buat kita kemas Ke dalam box Masya Allah Kalau udah Lihat penampakan Kayak gini Sepertinya Rasa capekku Hilang seketika Nah Dan sekarang Kita udah bersiap Untuk packing Ke dalam box Alhamdulillah Kalau dikerjakan Bareng-bareng Semuanya terasa Sangat ringan Walaupun capek Tapi menyenangkan Mudah-mudahan Semuanya berkah Sehat selalu Tetap semangat Jangan mengeluh Sedikit banyaknya rezeki Harus tetap kita syukuri Nah dan untuk harga Satu snack box Harganya 8.000 rupiah aja Murah kan? Buat yang deket-deket Boleh dong Di order Sekitaran Sindang Kerta Cililin Bandung Barat Oke semuanya Cukup segini aja dulu Video aku kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga Menjadi inspirasi Untuk teman-teman semuanya Yang masih bingung Mau jualan apa Di rumah Siapa tau Snack box ini Bisa menjadi Rekomendasi Ide jualan Mohon maaf Bila ada salah-salah kata Sampai jumpa Di video aku selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton